Halo Aganbate dimanapun kalian berada Kembali lagi di konten Agan bertanya part 2 Dan sekarang tamunya itu yang kalian kemarin minta Ya tamu-tamu yang kalian tunggulah Muhammad Rizky atau biasa kita panggil Kami Sama Atau yang lebih kalian kenal itu In Your Dream Halo Ki Gimana kabar? Alhamdulillah baik Nah sekarang ini lagi di bootcamp atau lagi di rumah nih? Lagi di rumah Ya lu udah tau kan nih kenapa kita panggil buat sesuatu kan? Iya tentu saja gue tau Konten kan? Iya konten yang gue gak bisa Udah gue bingung bahasa-bahasa Ki Kan ini ada beberapa pertanyaan Cuman udah kita seleksikan Kita jadikan 10 pertanyaan Dan nanti bakal gue tanya ke lu langsung Mau kita mulai sekarang? Boleh Ini pertanyaan pertama dari Ahmad Hutri Semendawi Defense packnya AG di Facebook Bang apakah lu ngerasa karir lu masih panjang Khususnya di Dota 2? Gimana Ki? Karir 2 di Dota 2? Gue merasa di umur sekarang ini mungkin udah agak rentan kali ya Juga itu tergantung gamenya Gue gak tau ini Dota 2 bakal sampe kapan Intinya gue masih passion sih Dan gue ngerasa gue masih bisa berkompetitif Di high levelnya Dota yang sekarang Kira-kira dalam jangka berapa tahun tuh lu bakal masih try hard di Dota 2? Mungkin 2 sampe 3 tahun ke depan kali ya Gue harus achieve something sih Lu bakal nyari planning ke game lain atau udah gak bakal jadi sebagai pro player atau gimana? Karena hobi gue main game dan itu bisa dijadiin pekerjaan Sekarang ini gue bakal tetep Misalnya nyari pekerjaan pun bakal di sekitaran Kayak soal e-sport gitu sih Entah jadi caster atau apa Kayak caster gak mungkin sih Gue bakal sebatan Kalau selain sebatan nih Kayak lu ada rencana buat kayak Apa ya Grinding di game lain mungkin nanti Suatu hari nanti Berapa tahun kemudian Entah fps game Mungkin kalau game fps Valorant kali ya Oh lu bakal ke Valorant mungkin ya Gak nyoba Apex Apex wah Gue gak pernah main re Gak ngerti terlalu kompleks kayak itu game Oke kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Dari Ardi Syambahron Di Fanspec AG lagi nih Di Facebook AG Lebih seneng pos 1 atau 2 ngap? Kata dia Pertanyaan simple banget Gue Kalau Mungkin beberapa bulan yang lalu Gue prefer main pos 2 Main mid lane Tapi karena Berjalannya waktu Gue Lebih suka pos 1 sih sekarang Gimana Karena gue Skill gue main mid Dulu sama sekarang udah beda banget Gue udah bener-bener gak bisa Compete sama yang High level mid lane Sekarang Kayak gitu sih Kayaknya gue prefer Main pos 1 Oke ini udah pertanyaan biasa ya Kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih Dari Tirta Inc Di Oh Instagramnya AG Hero pool babang kan banyak Kenapa keseringan hero yang sama bang Setiap turnamen Nah Nah itu Kalau turnamen itu kan Gak bisa kayak main pub game gitu kan Lu bisa pick hero Banyak-banyak kayak Mungkin gue bisa main banyak hero gitu Kayak Ursa Jaggernaut Cuma gue Mainin hero yang ada di meta sekarang Dan juga Yang sering dilatihanin Kan sana Strategi lah Makanya Makanya kalau kalian lihat Gue diturna main hero nya itu-itu aja ya Itu hero yang termasuk dalam strategi kita orang gitu Jadi Udah direncanakan Karena draft lah ya Lu lebih Itu-itu aja kan ya Iya Oke next Sekarang udah kayak gak ada tambahan lagi Ke pertanyaan keempat Dari Hamidranov Masih di Instagramnya AG Siapa offliner yang bisa bikin lu mati kutu di setiap gamenya bang Yang Atau yang ngaselin sepanjang berhadapan Lu jadi carry deh Di save lane tuh ketemu offline nya Kalau sekarang ini mungkin Japs doang kali ya Dulu gue punya banyak Punya bangannya Kryptonite offline player nya gitu loh Jadi kayak Gue kalau ngelawan dia Ngerasa gak berkutik sama sekali gitu Mau main hero yang nge-counterpeak dia pun Musuhnya itu bisa bikin gue Gak bisa apa-apa di lane Kayak Kuku Terus FBZ gitu Cuma kalau sekarang cuma Japs Menurut gue offline yang strong Japs ya Talon ya Talon menurut lu Kuat banget gak sih Ki? Talon Strong lah Itu bener-bener top 1 Top 1 nya tim di SCA sekarang gak sih? Oh iya sih ya Saya ada Gak pernah absen major coy Premannya saya dia udah Yoi Pertanyaan kelima nih Ki Dari Daud Dreven Hero favorit currently Hero favorit currently Oh maksudnya hero yang sekarang Yang lagi lu seneng mainin Sekarang-sekarang ini Gue lebih suka Marsi Life Stealer Satu lagi Morphling Kenapa Marsi Ki? Marsi kan loncatan di nerf kan itu Jadi scaling per level kan Masih enak di mainin Masih enak di mainin di save lane Karena dia bikin battle fury kan Jadi tiap kali ultinya Ke reset cooldownnya Gue bisa bunuh orang gitu Oh berarti dia main skill 3 sekarang Gedenya Max-nya Iya Kalau di save lane dia main skill yang sidekick gitu Karena ada life steal sama damage-nya Oh iya Jadi bisa sustain di lane Terus lanjut Dari Aldo Feraldo di Instagramnya AG Best teammate dalam karir lu? Dan kenapa? Kayaknya di tim Di tim Tigers 2000 berapa ya Gue lupa lagi Kisaran 2017 Eh 2019 2018an mungkin ya Pas gue tim Tigers Itu gue steam sama 1437 Kapten gue sendiri Karena dia orangnya Komunikatif Informatif Kayak Wawasannya luas tentang Dota Ngajarin bener-bener Ngarahin kita Gimana caranya jadi player yang bener Kayak dari Di luar Dota Di dalam Dota pun Kayak semua Dia jaringnya Gimana berarti Yang baik Kayak gitu-gitulah Oke 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 Pertanyaan ke Berapa nih 7 atau 8 sih Oh Eh 7 ya Nazam Zami Di Facebooknya AG Pas lawan EXE Penentuan kemayornya Gimana rasanya bang? Rasanya Emang agak sedikit nervous sih Menurut gue pribadi Game 1 Kita stomping Stasor itu saya aja ya Gue gak No offense Buat yang lain-lain Game 2 nya Draft Udah pasti Kita udah ngelakuin itu juga As a team Yang game 3 nya Karena Kalau gue ngerasa Itemization gue kurang Item choice gue Poor banget Game itu Sama Kita kalah Kalah di mental game aja sih Sama mereka Karena mereka Kita gak nge-ban Terlalu ngeremehin visage nya Kayaknya Karena dia menang 2 series Dia ngambil kemenangan 2 series Dari kita kan karena main visage kan Terus visagenya itu Cuma bikin team item Dan ya mungkin kita Rade takabur disitu Gue ngelakuin itu Lu kayak gak gerak gitu tuh Pas lagi yang perang di Rosspit tuh Iya Itu ya Karena banyak Aura item aja sih Visagenya Jadi Harusnya Lifestealer bisa 1-5 game itu Tapi Karena visagenya bikin team item juga Item progress gue juga ke delay Jadi Susah Oke Lanjut lagi ke pertanyaan 8 Dota 2 Swat Ace Asia Di Twitter AG Ah ini apa nih Oh namanya nih Dota 2 South East Asia Di Twitternya AG What are you doing When you are not playing Dota Did your coach Ever try Misu 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 Ini gue harus jawab bahasa Inggris Indonesia Indonesia I really like Mixui But he doesn't buy often He just buy once or twice In a week But I don't like it But he likes it That's it Oke next Confirmasi sama tim lawan lu juga kan Karena Kalau di Dota Nggak mungkin kan Lu Apa namanya Ngerubah jadwal Karena Apa sih Personal purpose gitu loh Kayak untuk Soal Jumat kan Itu kan Kewajiban untuk muslim Tapi nggak kewajiban untuk Agama lain kan Kayak gitu kan Maksudnya Iya Bisa harus ya Tapi itu harus dibicarain Dua hari tiga Iya Oke oke Nah ini gue boleh bertanya nih Di pertanyaan ke 10 nih Gue mau nanya ini deh Dulu kan gue nggak nyangka banget nih Lu beneran masuk ke AG kan Karena gue nggak tau dari Coveran juga Gue cuma kayak nyari Apa Nyari info-info itu via Discord Karena tiba-tiba lu ada di Discord AG kan Ediwo Ediwo Nah terus Ya lu kan diberkata dulu masih di NGX kan Gue mikirnya tuh Lu bakal ke tim lain gitu Yang bukan di luar Indonesia Maksudnya bukan tim Indo lah Kenapa lu memilih AG akhirnya Setelah dari NGX Karena gue Gue berpikir AG punya potensi sih Karena gue lebih Apa ya Gue lebih liat ke apa ya Satu gue emang pengen Pengen lebih tau tentang coachnya kan Menurut gue Itu kan Clearfoyance itu kan habis nge-coach boom kan Waktu itu Sebelum ke AG kalau nggak salah ya Terus Katanya resultnya juga lumayan Kayak orangnya juga informatif Pokoknya wawasannya juga lulas Tentang Dota gitu Jadi gue Gue sebagai carry player juga Belajar banyak kan ternyata dari dia Terus juga ada ultimate gue Varis Dan Kemarin itu Awalnya Gue pengen nahan Offred dari AG dulu Buat kayak Istirahat Break Break sejenak gitu loh Dari kompetitif Tapi Gue ngerasa Orang yang kayak gue gitu Kalau gue break Gue malah kayak Keenakan Nanti malah kebablasan Gitu Jadi gue Jadi gue akhirnya Gue iain aja Offred dari AG Dan gue masih mau Berkompetitif aja sih Terus apalagi Amat tim-tim Indo kan Gue nggak nyangka Sebenernya kayak Timnya jadi mix gitu Indo-Filipin Lebih prefer Gue lebih prefer Komunikasi berbahasa Indonesia sih Lebih gampang Waduh lu sebenernya mikirnya Ini bakalan 5 Indo nih Bukan 4 Indo 1 Filipin Tadinya iya Tadinya iya Cuma karena kita dapet Yoway ya Bersyukur juga gitu kan Player top 10 Terus main dotanya juga lumayan Menurut lu tuh Yoway di AG gimana? Yoway di AG Kadang stabil Kadang nggak Nggak stabil juga sih Maksudnya main meetnya Yang kayak Tipikal Ngorbanin networknya dia Tapi dia bisa bikin Pressure atau impact Yang gede gitu Buat tim Itu Yoway sih Menurut gue Satu lagi player nih Ini kan Sebelum dulu kan Banyak banget nih Nggak tau kenapa Apa-apa dikit-dikit Nyalahin Daud Nyalahin Daud Nah sekarang kan Daud udah pindah nih Ke role offline nih Menurut lu Daud di role offline Gimana sekarang? Mainnya lebih Lebih jago ya Menurut gue Karena dulu dia Gue denger-denger Dia sebelum main Carry itu Dia main offline dulu kan Jadi dia udah nggak Udah nggak apa ya Udah nggak kaku mungkin ya Tapi dia itu belajar dari awal lagi Jadi kayak Di bimbing coachnya juga kan Main Main hero ini Lima pub game sehari Kayak Dimaini sama dia Jadi dia orangnya Dia orangnya konsisten sih Menurut gue Di role-nya Yang sekarang Oke Pertanyaan terakhir nih Lu kasih kata-kata Untuk FPI Atau ya Pendukung AG Oke Buat FPI Selalu support terus Gue Gue nggak akan mengecewakan kalian AG juga Nggak akan mengecewakan kalian Semoga kita bisa Kembali major Terus ke TI Thank you Yang udah supportive Berarti lu nih Masih on fire banget Menuju TI Asli re Makanya gue Libur-libur gini pun Gue main dota ya Nggak mau ketinggalan gue Amin Asli kit Bangki Bisa lah Bisa lah Jangan lupa guys Buat beli merchandise AG Di Tokopedia Ini ada jersinya Kayak gini Ada juga nanti jersinya Warna putih Yang limited edition Mungkin nggak dijual kali ya Yang limited itu Yang putih kan Iya Yang limited yang putih Jangan lupa ya guys ya Tinggal ke Tokopedia Langsung Check out Gaspol MMR plus 30 Plus 25 Kalau party Oh iya Jangan main party Kalau gitu guys Thank you juga Buat Injodrim Udah ngasih waktunya Buat Q&A ini Semoga sukses Apa sukses Kedepannya Apalagi untuk Bali Mayor Dan gue pengen banget Ngeliat kalian masuk TI Asli Buat agar bante juga Jangan lupa Ramen content Dari AG nih Kayak meme Kalian komen aja Like Q&A Atau nanti mic check lagi Oke terima kasih atas dukungan kalian selama ini Sampai jumpa di next content Thank you Ki Yo thank you re Dadah Bye bye guys Sub indo by broth3rmax